Intro Ya, let's see apa yang akan kita kupas untuk hari ini adalah kurang lebih review dari apa yang sudah sempat kita sampaikan waktu hari Senin di live streaming Anda bisa lihat lengkap di sana kita sudah membahas untuk outlook minggu ini sampai minggu depan karena kita akan berhadapan dengan beberapa event penting termasuk minggu ini yaitu hari ini ya termasuk salah satunya adalah BOJ tadi yang akhirnya membuat USDN mengalami kenaikan sampai 129.90 Oke, ini adalah materi yang kemarin sudah kita perbarui atau update terkait untuk pergerakan akhir bulan sampai juga ke minggu depan karena FMC ya, termasuk hal tersebut nah, kita sudah bicara tentang ada 4 poin atau 4 hal utama yang akan menjadi pusat perhatian pasar terutama kalau misalkan terkait dengan pergerakan emas dan juga untuk oil terkait dengan end of month flow atau minat terhadap USD di akhir bulan tentunya tanggal 27 sudah terbukti sangat bagus strong dollar akhirnya menekan gold mencapai level 1881 dan pagi ini pun melanjutkan penurunan sampai 1875 berarti ini adalah hari kedua dari 3 hari total yang kita perkirakan dan tentunya di tanggal 29 April kita akan coba lihat apakah dia berhasil untuk ribuan atau tidak tapi gejalanya harusnya pas karena di hari Jumat kita akan mendapatkan rilis data ekonomi yaitu tentang PCE yang biasanya diindikasikan sebagai indikator inflasi juga kemudian Rusia menghentikan suplai gas sudah dikonfirmasi oleh Bulgaria dan ini akan berdampak kepada pasokan minyak ya tentunya kemungkinan tingkat permintaan lebih tepatnya karena kalau misalkan ini menghentikan gas berarti asumsi saya mereka akan beralih kepada minyak untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga kemungkinan tingkat permintaan untuk minyak akan mengalami kenaikan nah oleh karenanya kalau misalkan oil kembali naik inflasi tetap tinggi maka emas dimungkinkan untuk safe haven ataupun hijing inflasi kemudian faktor ketiga adalah lockdown di China dan kita sempat melihat Shanghai yang sudah mulai bertahap memperkirakan untuk mungkin saja dilonggarkan ya tapi dengan situasi ataupun kondisi tertentu tentunya ini adalah efek kepada permintaan minyak dan fisik emas yang bisa turun jadi ada faktor positif dan juga faktor negatif terlebih tepatnya sementara FOMC meeting tanggal 5 Mei ya kita tinggal menunggu apakah sell on rumor buy on fact untuk gold apakah itu bisa terjadi apa tidak karena kalau berkaca kepada FOMC meeting di tanggal 16 Maret yang lalu justru kecendungannya adalah berbalik ya vice versa jadi kalau misalkan sekarang kenaikannya 50 basis point sudah diperkirakan dan confirm maka kemungkinan market sudah mulai mengantisipasi dan mereka sudah bisa menerima no surprise deal nah tinggal permasalahannya adalah apakah kondisi ini akan berulang apa tidak karena kita akan berhadapan dengan bulan Mei dan juga bulan Juni 50 basis point 50 basis point sementara untuk gangguan rantai pasokan ternyata semakin menghatirkan dengan berita terbaru dari China yang kembali pelabuhan utara di Kuenhuangdo pusat komunitas Cina di lockdown ya ini sebetulnya efek dari secara tidak langsung di provinsi Hebei ya provinsi penghasil baja terbesar di China mereka melakukan lockdown akibat lonjakan kasus COVID sehingga akhirnya salah satu pelabuhan terbesar ini juga berdampak ya walaupun pejabat setempat sempat menyangkal bahwa mereka akan tetap memberlakukan atau membuka diri untuk pelabuhan tersebut tapi ya ternyata mau tidak mau harus mengalami juga nah di kuartal pertama mereka menangani kurang lebih hampir 50 juta ton barang dan sebagian besar berupa batu bar dari dalam negeri dan impor biji logam jadi kunci utamanya ingat teman-teman kita tinggal pastikan supply change problem dengan demand jadi supply versus demand kunci utama adalah di masalah lockdown di China jadi selama Chinanya masih lockdown kita masih akan lihat potensi oil akan mengalami penurunan saya akan abaikan terkait dengan SWR release yang dicantumkan atau yang dilakukan oleh Amerika dan kawan-kawan lalu kemudian masalah lain juga masih tetap akan berkwet ya jadi kemungkinan posisinya selama ini lockdown maka faktor kenaikan untuk minyak bisa dibilang diredam walaupun kita tahu geopolitiknya tentunya akan membuat oil mengalami kenaikan termasuk juga dengan adanya embargo ataupun pelarangan ya dalam hal ini Rusia sudah bertindak lebih dulu kemudian kalau misalkan kita perhatikan lagi dengan kebijakan BOJ yang mempertahankan kebijakan ultradivis sehingga akhirnya ternyata USD Yen melejit dan ini persis dengan dugaan kita ya suku bunga jangka pendek tetap dipertahankan minus 0.1% lalu kemudian mereka menjaga Japanese Government Bond Yield 10 tahun tetap di kisaran 0% untuk mendukung ekonomi kemudian menaikkan prospek inflasi untuk fiskal 2002 menjadi 1.9% dan juga mempertahankan kebijakan moneter sangat longgar untuk mencapai target inflasi 2% of course rencana intervensi menjadi dipertanyakan ulang karena USD Yen nyatanya sudah tembus 130 saat video ini direkam Gubernur Kehorda menghadapi tekanan akibat mengemahnya Yen karena Yen yang terlalu lemah dengan cepat sangat buruk untuk impor kemudian agenda bank sentral ini juga sudah kita kupas disini poinnya adalah terkait dengan agenda yang harus diwaspadai BOJ kita sudah sampaikan kemudian tentang Fed nanti untuk minggu depan termasuk juga untuk BOE karena BOJ sudah muncul dan ini pula diversiasi yang sudah kita sampaikan kesimpulannya adalah kita memang sudah memperkirakan atau sesuai dengan perkiraan kita bahwa USD Yen tetap bulis dan itu berarti confirm ini sempat kita bahas minggu lalu bahkan tetap diulang dalam satu minggu terakhir sampai akhirnya ini running price yang awalnya berada di 127 126 lalu kemudian sekarang sudah kembali naik ke 130 kemudian untuk hari ini atau malam ini kita fokus di jam 7 malam ada data harmonis index of consumer price kita sebut saja ini CPI untuk Jerman yang diperkirakan juga berada di 7.6% kita akan lihat aksinya akan seperti apa kemudian juga untuk Amerika datanya adalah GDP kuartal 1 yang diperkirakan meluncur deras atau melemah 1.1% dibandingkan expect atau previousnya 6.9% apakah ini suatu hal yang cukup bagus well belum tentu tapi kalau misalnya kita asumsikan ekonominya tetap kuat ya nyatanya adalah melambat ya jadi kemungkinan ini yang mengakibatkan kebijakan dari Fed untuk tetap mengusung kenaikan cukup bunga kemudian kalau kita lihat di hari Jumat berhubung besok adalah masa cuti bersama untuk lebaran jadi kita lihat di hari Jumat juga ada data TCE perhatikan dengan personal spending 5.3% berbanding 5.4% dan juga personal spending diperkirakan naik 0.7% well tentunya dengan PCE karena dia berimbang dengan CPI maka kemungkinan posisinya inilah yang akan menjadi titik balik untuk emas diharapkan seperti demikian dan muncul di tanggal 29 April sesuai dengan perkiraan bahwa itu adalah penghujung bulan sementara kalau misalkan dari gold sendiri kemarin kita sudah sempat bicara tentang elite wave wave ke 5 di grafik 4 dengan target terdekat 18.78 dan terjauh 18.51 sampai saat ini di jam 20.43 saat saya rekam running price sudah meluncur deras sampai 18.71.90 di area low nya sementara running price ada di 18.73 dan skenario nya ternyata dia tetap langsung turun walaupun sempat terjadi pullback ya dan catatan-catatan penting skema A skema B sudah saya jelaskan sehingga well kita sudah mendapatkan potensi yang sangat bagus tinggal melihat tanggal 28 April berarti ini diharapkan penurunan terakhir sehingga nantinya wave ke 5 selesai baru kita akan melihat jajaki kemungkinan A, B, C yang berarti kalau misalkan pantulan pertama di hari Jumat saat data PCE kemudian turun lagi di hari Senin lalu kemudian nantinya akan lihat C mungkin saja saat pengumuman FMC nah ini terkait dengan data yang juga kita miliki terkait dengan efek suku bunga terhadap harga emas yang semakin mendekati berarti dia dianggapnya sudah mengalami penurunan dan memang itu yang terjadi kita sudah lihat dalam 1 atau 1,5 bulan terakhir dia justru mengalami penurunan sejak hampir ke 2000 tidak mampu tembus dia turun lalu kemudian sekarang pun masih atau jauh lebih rendah jadi kita akan lihat posisinya kurang lebih mirip ada di sini ya dan semakin mendekati hari hanya bisa saja nanti kemungkinan posisinya dia mulai pulih dan akhirnya kembali membang dengan demikian pergerakan market karena kenaikan suku bunga Anda bisa tinggal perhatikan apakah indikasi-indikasi ini akan terjadi apa tidak kalau ternyata tidak normal dengan indikasi bahwa indeks saham dan emas itu mulai penurunan maka Anda harus aware dengan poin D jika ini terjadi maka emas bisa kembali naik karena adanya kehatiran dan ketidakpastian ceri keful gold oil dan juga pound seling di jam 12.46 waktu ini sebagian berat tanggal 28 April running price sudah berada di 18.74 kembali sementara low tadi terendahnya adalah 18.71 dan high masih tertahan di 18.86 sejak pagi tadi sementara untuk crude oil sudah menguncur kembali di level 100 setelah sebelumnya sempat bertahan di 102 sementara untuk pound seling berada di 1.250 0.05 dan sudah sempat sentuh di bawah 1.25 0.0 oke kita langsung dari gold yang ternyata tembus 61.8% sesuai perkiraan ternyata efek dari single candle atau 1 candle tidak terbukti efektif jadi yang paling bagus adalah konfirmasi dari 2 candle berupa bulis sarami atau lebih tepatnya mungkin saja bisa saja bulis lingkalfing atau di 3 candle dengan potensi misalkan evening star ataupun morning star tapi karena posisinya single candle kemudian dia gagal untuk tembus di atas 50% body maka kita abaikan bukan sebagai bulis sarami dan betul ternyata mengalami penurunan nah penurunan sendiri karena dia dianggap sudah tembus 61.8% tapi ingat kita butuh konfirmasi setidaknya 2 candle karena ini baru penumbusan sekarang adalah candle pertama berada di bawah 61.8% maka at least kalau sampai besok di hari jumat dia tetap berada di bawah 61.8% berarti confirm kita akan mendapatkan pola kelanjutan dari pola penurunan dan bisa saja mencapai areal terdekat berikutnya dimana areal terdekatnya sekarang ya ini 18.76% adalah historical price high dari bulan November 2021 nah kalau ini tembus gimana kalau ini tembus berarti target berikutnya kurang lebih akan berada di teritori ini teman-teman ya jadi kita menggunakan historical price lebih dulu dan itu ada di 18.52.60% oke kemudian terakhir kalau memang ternyata lebih partah lagi kalau ternyata sampai minggu ini ditutup beris kemudian minggu depan juga tertekan gara-gara FOMC maka perkiraan kami adalah level 17.80 bisa sangat bisa terbuka apalagi kalau dia berhasil tembus 18.50 18.40 so itu adalah zona-zona kritikal kita sementara untuk resistant of course 18.90 menjadi resistant yang sangat penting karena dia sempat menjadi support lalu kemudian juga level-level berikutnya adalah 19.06 19.14 19.15 dan tentunya 19.25 tapi titik tertinggi bagaimana untuk hari ini kalau misalkan pun data GDP-nya jelek saya tidak yakin dia akan terbang sampai lebih dari 19.25 mungkin mentok-mentoknya adalah 19.25 tapi yang tertinggi menurut saya adalah kemungkinan hanya di kisaran 19.06 19.15 jadi kalau pun misalkan nantinya rally saya harap belum akan terjadi pembantulan yang lebih sempurna karena nanti akan disempurnakan di hari Jumat dengan data PCI let's say mungkin kalau misalkan bisa hari ini ditutup dengan hammer mungkin itu jauh lebih bagus tapi jauh lebih penting lagi kalau long lower shadow jadi akan ada perbedaan di mana hammer hanya sedikit saja sementara long lower shadow itu akan menunjukkan strong rejection di arrow support nah di grafik H4-nya kita sudah sempat membahas lagi ini diulangi lagi wave 1, 2, 3, 4 dan sekarang berada di wave ke 5 sampai mana terdekat kita sudah dapatkan 18.78 tapi Anda bisa lihat disini target dari kita sebutnya inilah bearish flag kalau kita mengukur dari bearish flag-nya saja berarti kita ukur dari areal ini teman-teman nah ini adalah areal ketinggian dari flag-nya maka kita tarik dengan penembusannya penembusannya kurang lebih disini ya ini adalah saat dia penembusan berarti Anda bisa lihat disini target utamanya dari flag-nya sendiri itu adalah 18.32 ada cara lain yang bisa digunakan adalah menggunakan Fibonacci Expansion kalau kita menggunakannya berarti kita anggap wave 1 disini atau A kemudian ini adalah B ini adalah C nah ternyata kita dapatkan 61.8% sudah disentuh di 87.1 target kedua Fibonacci Expansion 100% itu adalah 18.46 dan juga terkait dengan alert wave biasanya wave ke 5 akan imbang dengan panjang dari wave 1 jadi kalau misalkan saya ukur saja wave 1-nya ini lalu kemudian saya gunakan ini di bagian sini nah ternyata yang akan kita dapatkan hanya berada di kisaran 18.51 there you go berarti kita akan mendapatkannya kurang lebih maksimum di 852 seperti skema awal sementara di grafik k1-nya of course dengan pola penunda yang sudah ada saya rasa kita tinggal gunakan saja potensinya pullback yang mungkin bisa Anda manfaatkan saya rasa tetap dengan zonasi kalaupun ada pantulan Anda masih bisa manfaatkan untuk lakukan sell dan itu adalah di zona 890 8.92 ya stop loss-nya cukup di 8.98 yang artinya kalau dia bisa tembus 19.06 Anda boleh follow by dengan catatan target maksimalnya hanya berada di 19.15 lalu sebetulnya itu kemungkinan diharapkan sideway sampai esok malam sementara kalau misalkan kita berharap dengan pola penurunan kalau memang ternyata tembus 61.8% Fibonacci expansion ini adalah di 871 Anda masih follow sell ya berarti load 871.90 ini kalau ternyata ditembus lagi kita akan dapatkan pola lebih rendah lagi dan kemungkinan targetnya adalah yang seperti yang tadi sempat kita bicarakan 18.50 sebagai target dari wave kelima setelah itu barulah kita harapkan nantinya akan terpantul sebagai wave A kemudian nanti akan recover wave B dan barulah wave C sebagai reversalnya nah tapi hal tersebut akan membutuhkan proses mungkin Jumat Senin Selasa Rabu saat pengumuman FMC meeting di minggu depan lalu kemudian kita kembali kepada crude oil yang ternyata kembali turun oke ini grafiknya ditutup dengan candlestick yang cukup bagus itu terkait dengan hanging man dan ternyata dia berada di 102 tanpa perlu lama-lama tanpa harus mencapai 104 dia langsung rejection dan berarti terbukti faktor lockdown di China itu masih tetap berpengaruh dan kita masih akan tetap mendapatkan pola penurunannya ya sampai mana perkiraan kami masih tetap area 93 95 itu adalah zona support yang cukup penting jadi apalagi dengan posisi seperti ini saya rasa cukup wajar kalau kita dapatkan penurunan kembali dan di grafik 4 pun dia sudah menunjukkan potensi rejection ya dari level 50% nya di 102 ya sebetulnya ini agak sedikit canggung ya apakah ini akan terjadi inverse head and shoulder atau tidak kalau iya berarti neckline nya akan seperti ini teman-teman ya jadi ini akan menjadi neckline itu berarti anda boleh follow by kalau ternyata dia berhasil tembus berapa ini ya neckline nya ada di 102.30an anggap saja tambahkan kurang lebih 20 atau 30 poin berarti untuk lebih make sure bahwa dia tembus itu harus tembus minimal di atas 50% Fibonacci atau restacement H4 ya kalau itu terjadi berarti kita bisa dapatkan target setinggi bagian head nya kemudian kita tinggal tarik saja dengan penembusannya diperkirakan di area tersebut dan berarti akan ada muncul 105 107 atau bahkan 109 tapi kalau ternyata dia bukan sebagai head and shoulder atau inverse head and shoulder maka perhatikan level 98 sangat rasanya bisa untuk ditembus tapi untuk kali ini saya abaikan potensi inverse head and shoulder saya lebih percaya dengan daily yang menunjukkan siap untuk mengalami penurunan kembali sebagai descending triangle sehingga di grafik H4 nya saya anggap sell 102.40 102.60 artinya yang tadi kita cerigai sebagai neckline di 102.50 kalau tidak tembus anda boleh sell lalu kemudian stop loss nya biarkan ketat di 102.80 ya berarti kita masih dalam skema ini nah kemudian untuk pound selling sendiri ya karena dia sudah mengalami penurunan hati-hati dengan pernyataan BOE atau gubernur BOE Andrew Bailey hari ini teman-teman kalau misalkan lagi-lagi misalkan dia memberikan ekspektasi kenaikan suku bunga maka hati-hati mungkin saja posisi dari candlestick hammer ini di daily chart bisa mendorong kenaikan dan perkiraan saya mungkin 1.2680 mungkin sebagai hasilnya tapi kalau tidak pun kemungkinan buy on rumor saya on fact artinya mereka akan mendorong kenaikan lebih dulu karena ekspektasi terhadap Bailey untuk menyampaikan mungkin suku bunga tapi kemudian kalau misalkan Bailey nya mengecewakan artinya tidak memberikan indikasi tersebut dia akan kembali turun jadi kalau misalkan skenario terbaiknya bagaimana kita lihat disini posisinya sebetulnya kalau misalkan kita gunakan Fibonacci expansion maka kita akan dapatkan pola penurunan sampai teratur ini ya ini adalah 1.22644 kalau di grafik daily di grafik keempatnya kurang lebih 1.2375 tapi kalau misalkan ternyata lagi-lagi untuk pullback lebih dulu maka kita harapkan rally mentok di level ini artinya kita akan lakukan sell di 2.590 ataupun 2.610 dengan harapan kembali turun dan tertekan di 1.2475 walaupun sekarang sudah kelihatan ya 1.2490 nya tapi skenario kita adalah memanfaatkan buy on rumus on fact menjelang daily speech selalu guna stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati